Seorang perempuan berinisial AM dan anaknya yang berusia 1 tahun berinisial LM ditemukan tewas di dalam kantong sampah sebuah lokasi proyek di Spam Kalidendeng Kupang, Kelurahan PNKC Oileta, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pekerja proyek hanya curiga, bau yang ada di lokasi merupakan bangkai hewan. Namun saat dibuka, pekerja tersebut melihat kaki manusia. Polisi pun membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Namun pada 2 Desember lalu, seorang pria berinisial RB menyerahkan diri ke Polda, Nusa Tenggara Timur. Pria tersebut mengaku sebagai orang yang telah membunuh ibu dan anak itu. Pelaku ternyata mantan kekasih dari korban AM sekaligus ayah biologis dari korban LM. Pelaku dan korban AM sempat menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih saat mereka masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan berpisah setelah pelaku menikah dengan perempuan lain. Namun hubungan rumah tangga pelaku tidak berjalan harmonis hingga akhirnya pelaku dan korban AM kembali menjalani hubungan sampai mereka memiliki anak berinisial LM yang juga menjadi korban. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku membunuh ibu dan anak itu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa kuku dan rambut serta pakaian kedua korban dan barang-barang lainnya yang mencapai 30 jenis. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, untuk CSIR TV.